Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera selalu untuk kita semua Salam pengangguran Salam juga untuk para master senior pengangguran Salam juga untuk para ibu-ibu, bapak-bapak dan para remaja yang Alhamdulillah pada hari ini hari Kamis tanggal 3 atau 4 ya bulan Maret 2022 pada jam 8 malam pada kesempatan ini aku ingin mereview terkait penggunaan GH3 pada brokoli buah anggur dan ada pertanyaan ya terkait penggunaan GH3 atau hormon gibberelin pada buah atau brokoli anggur pertanyaannya adalah bisa dipakai lagi enggak setelah dipakai untuk mencelup brokoli atau bunga anggur disini aku ingin membedah terkait pertanyaan ini mungkin teman-teman bertanya untuk yang pemula yang awam bahkan ada yang enggak ngerti GH3 hormon gibberelin itu untuk apa sih jadi seperti ini ya teman-teman bahwa hormon gibberelin itu adalah untuk memperbesar malai malai itu tangkai buahnya kalau secara tutorial itu ada 4 tahapan dari mulai parod state atau mulai brokoli brokoli muda brokoli tua sampai dia benar-benar jadi beri kemudian berinya di lebih renggangin lebih renggang jadi malainya atau tangkai buahnya itu lebih panjang kemudian dapat dengan dicelup di GH3 ini malainya semua dicelup GH3 malainya tambah panjang kemudian dapat melakukan penjarangan secara alami seperti itu jadi hormon gibberelin atau GH3 ini adalah merangsang sebagai perangsang tumbuh untuk brokoli anggur brokoli-brokoli anggur ini biasanya yang dicelup di GH3 berbagai jenis jenis anggur itu adalah anggur table anggur meja yang cenderung dicelup di GH3 dan di seluruh dunia dilakukan pencelupan ini GH3 ini seluruh dunia di Jepang, di Cina, di Brazil di luar negeri untuk mencapai kualitas beri yang besar-besar itu dicelup di GH3 dan melakukan penjarangan secara alami dengan GH3 dan melakukan penjarangan secara manual diguntingin seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan dapat dimengerti jadi cenderung anggur-anggur table anggur-anggur table yang kadar bricksnya itu di atas 15 jadi manis-manis kalau anggur wine untuk minuman keras itu rata-rata tidak dilakukan pencelupan penjarangan juga tidak karena apa? karena mengarah kepada air yang terkandung di dalam anggur itu ya anggur wine itu tidak melihat kepada bentuk fisik anggurnya kalau anggur wine itu lebih penuh berdesak-desakan kecil-kecil gitu tapi kalau dilakukan penjarangan dia lebih cenderung besar-besar lebih bagus lebih menarik karena anggur table kalau anggur wine tidak lebih tidak dilakukan lebih jarang dilakukan gitu ya mungkin itu ya teman-teman semoga bisa dimengerti ya jadi untuk GH3 buat apa sih jadi dicelup dari mulai dia bunga sampai jadi beri itu dicelup seperti itu di GH3 nah kembali lagi ke pertanyaan ya bisa dipakai lagi enggak ya nah aku mereview GH3 yang aku pakai di rumah ya ini GH3 yang aku pakai di rumah aku pakai Mr. G ya Mr. G ya bisa juga teman-teman kalau misalkan mau pakai secara organik pakai air kelapa dan mungkin pakai bawang ya boleh teman-teman pakai ini enggak apa-apa tapi kalau mau simple ya enggak apa-apa atau merek lain silahkan enggak apa-apa teman-teman pakai yang penting dosisnya itu terukur ya tapi kalau untuk air kelapa dan bawang secara organik dosisnya enggak bisa terukur jadi ngira-ngira aja nah terkait dosis ya dosis itu mengacunya selalu kepada TDS meter ya total dissolve solid jadi kandungan molekul padat yang terkandung di dalam air GA3 itu sendiri selalu mengacunya ke ini selalu mengacunya ke TDS meter jadi pembuktian ilmiah ya pembuktian ilmiah bahwa GA3 ini bisa dipakai lagi apa enggak ya kita pembuktiannya hanya pakai TDS meter jadi kalau mengukur kadar giberlinnya itu enggak bisa enggak bisa kita ukur kecuali pakai lab melalui laboratorium ya juga ya aku kasih salah satu contoh kasus bahwa di salah satu tempat di Indonesia ini ada satu kampung yang mendapatkan suplai PDAM keruh di salah satu kampung tersebut di salah satu tempat ya kemudian salah satu warganya itu komplain ke PDAM kemudian PDAM mengirimkan delegasinya ke rumah tersebut akhirnya pihak PDAM orang PDAM tersebut ngecek kadar air PDAM tersebut ngecek kadar molekul padat yang terkandung di dalamnya dengan apa dengan TDS meter seperti itu bukan sampel airnya itu dibawa ke lab tapi bukan tapi dengan TDS meter pada saat itu juga nggak bisa ngukur kadar klorin yang ada di dalam PDAM nggak bisa harus ada berproses tapi pihak PDAM hanya memakai TDS meter molekul padat terkandung di dalam PDAM berapa sih nah ternyata setelah dikonfirmasi setelah dicelup beberapa sampling air PDAM ternyata masih bisa direkomendasikan untuk digunakan menjadi alat rumah tangga untuk minum untuk masak untuk dan lain-lain yang bisa karena masih di dalam batas ambang toleransi untuk digunakan untuk makhluk hidup seperti itu jadi untuk mengukur kadar klorin di dalam PDAM pakai ini untuk mengukur kadar GA3 pakai ini juga tapi kalau untuk mengukur hormon giberlin nggak bisa seperti itu termasuk di air kelapa dan di bawang di pada bawang dan mungkin ada media lain yang teman-teman pakai untuk hormon giberlin untuk GA3 nggak bisa kecuali hanya pakai TDS meter nah supaya durasi videonya tidak lama ini adalah yang pertama adalah ini 11 hari yang lalu video-video sebelumnya ada aku review 11 hari yang lalu airnya hanya 25 cc 11 hari yang lalu kemudian airnya pakai air aqua aku ukur 15 hari yang lalu aku ukur mendapatkan 25 ppm memang standarnya berapa sih kalau dipakai untuk mencelup GA3 anggur standarnya ini 15 sampai 25 insyaallah aman standarnya ini 15 sampai 25 di semua kondisi mau berapa lama GA3 ini mengendap kita ngeceknya berarti dia bertahan di antara 15 dan 25 itu kuncinya disitu kalau misalkan teman-teman ngecek kadar diberlinnya berapa gak bisa kecuali melalui laboratorium kembali lagi ke topik 11 hari yang lalu 11 hari yang lalu itu 25 ppm 25 ppm kemudian 1 minggu kemudian atau 1 minggu lebih ini aku buka plastiknya dulu itu aku pakai untuk mencelup jadi gak pada hari itu juga langsung aku pakai untuk mencelup aku pakai untuk mencelup itu pada hari itu 4 hari yang lalu waktu itu aku pakai untuk mencelup bunga anggur ini buktinya nah ini ini brokoli brokoli pada rontok nah ini tandanya apa tandanya penjarangan secara alami jadi kalau misalkan teman-teman aduh brokoli pada rontok tapi gak apa-apa sebenarnya bagus malah malah bagus ya jadi nah ini pada 4 hari yang lalu aku cek dari 11 hari dari 11 hari ya kemudian 11 hari kemarin tanggal 20 Februari ya tanggal 20 kemudian sampai dengan tanggal 27 7 hari kemudian itu masih 25 ppm nah karena 25 ppm ya maka aku celup ini brokoli ini brokoli anggur di GA3 ini masih 25 ppm nah pada hari ini pada hari ini tanggal 3 atau 4 ya Maret ya sekitar 1 minggu kemudian belum sampai 1 minggu ya kita mau tahu nih apakah masih bisa dipakai barometernya dimana barometernya dipakai lagi TDS meter ini oke kita on dulu ya kita on udah kita on nah kita mau tahu nih teman-teman berapa sih ppmnya yang standarnya itu 15 sampai dengan 25 ya sampai dengan sekitar 2 minggu kemudian ya itu dia berubah kalau masih masih arrange ya di 15 sampai 25 ppm ini berarti masih bisa kita pakai gitu ya oke sekarang kita cek berapa nih 28 tuh artinya oke kita ulang lagi ya oke 0 ya udah 0 ya teman-teman ya kita colp lagi tuh malah naik 28 karena apa karena kandungan molekul padat yang ada di GA3 ini sudah bercampur dengan brokoli anggur yang udah pada rontok nah artinya apa artinya masih bisa kita pakai lagi terus untuk kadar apalagi teman-teman cuma punya 1-2 pohon 3 pohon gitu ini jadi awet tapi kalau teman-teman tanya sama penjual GA3 jawabannya hampir sama jawabannya hampir sama ya gak bisa dipakai lagi lah kan udah dicelup pembuktiannya mana gak ada gak ada pembuktian ilmiah bahwa GA3 yang udah kita celup tuh gak bisa dipakai lagi gak ada sementara ini aku bisa buktikan bahwa bisa dipakai lagi nah itulah yang namanya cost saving ya cost saving itu menurut aku ya menurut aku dan aku melakukan itu Alhamdulillah kualitas buah anggur di rumahku tuh bagus-bagus ya nah hari ini ya hari ini berapa sebentar teman-teman hari ini pada hari ini 28 artinya molekul padat yang terkandung di dalam GA3 pada hari ini 28 ya agak susah menulisnya 28 ppm 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 udah agak susah nih teman-teman selamat menikmati